Halo guys, ketemu lagi sama aku Induyana Sesuai sama judul dan thumbnailnya Kalian pasti udah tau ya Kalo kali ini tuh aku mau share pengalaman Aku menggunakan produk-produk dari Scarlett Nah kalo misalkan di minggu lalu Aku bahas tentang face care-nya Kali ini aku mau Bahas tentang body care-nya Varian terbaru dari Scarlett Whitening Ini tuh ada Coffee Edition Nah ini tuh Terdiri dari ada body scrub Kemudian juga ada shower scrub Nah dan untuk pelengkapnya Ada juga lotion terbarunya juga Dari Scarlett ini tuh Varian Jolly Nah buat yang belum tau Scarlett Whitening Kalian bisa cek aja di beberapa video Tentang produk-produk dari Scarlett sebelumnya ya Yang jelas Scarlett ini tuh Emang terkenal dengan sama body care-nya Yang wanginya tuh enak Dan tahan lama So gimana dengan edition coffee ini ya Kira-kira wanginya tuh bakalan enak Atau malah jadi enak ya Atau gimana sih kemampuan ngebersihinnya Dan apa aja sih ingredients-nya Yang akan aku bahas lengkap disini So pastiin kalian harus nonton videonya Sampai habis ya Perlu pertama dari Scarlett Whitening Coffee Edition ini tuh Ada body scrub Nah ini dia Body scrub dari Scarlett Whitening ini tuh Dikemas dalam jar berwarna coklat Isinya ini tuh ada 250 ml Untuk kandungan utamanya ini tuh Dari body scrub-nya ada glutathione kemudian juga ada vitamin E Naicinamide dan juga kojic acid Ini tuh untuk mencerahkan Bisa untuk melembabkan dan juga bisa menutrisi kulit Dari segi tekstur scrub-nya ini tuh creamy Dan ukurannya scrub-nya itu menurut aku juga pas ya Dia ini tuh nggak kegedean Atau juga nggak kecil banget Jadinya nggak ada sakit pas begitu diaplikasiin di kulit Biasanya kan kalau misalnya scrub-nya terlalu besar Itu sering banget ya buat iritasi kulit Nah kalau misalnya untuk wanginya Dia ini tuh juga enak banget sih Wanginya ini tuh bukan yang kayak wangi pure kopi gitu ya Tapi lebih kayak ke kopi krim Atau kayak wangi tiramisu gitu Jadinya buat relax gitu Dan bikin betah banget sih untuk nemenin mandi Untuk cara pakenya kita bisa oleskan aja Scrub-nya ini tuh secara merata ke seluruh tubuh Nah biasanya aku suka kayak diemin dulu Dua sampai tiga menit gitu sih agar meresap Kemudian kita bisa gosok-gosok scrub-nya Agar sel kulit matinya itu terangkat Dan setelah itu kita bisa bilas dengan bersih Dan untuk hasilnya sel kulit mati terangkat dengan mudah Aku tuh bener-bener satisfying banget deh Setelah luluran ini aku ngerasa Kayak kulit jadi berasa lebih halus dan agak cerahan gitu Aku fokusin di area-area tubuh yang rentan kusam dan juga kering ya Kayak misalkan di lutut atau sikut dan juga ketiak Oh iya walaupun misalkan kulit di scrubbing Aku kayak gak ngerasa kulit itu jadi kering ya setelah pake produknya Karena produknya ini tuh juga mengandung gliserin Nah jadi gliserin ini tuh adalah ingredients yang bisa meningkatkan kelembaban kulit ya So buat kamu yang punya kulitnya yang kering Pastiin ingredients ini tuh ada di list komposisi body care Ataupun juga skincare kalian ya Untuk aromanya ini tuh aku suka banget sih Kas kopi tapi dia lebih lembut ya Wangi kopi manis tapi kayak ada hint freshnya Jadi segar banget gak bikin enak Aromanya ini tuh ada sensasi yang bikin kita itu bikin relax Jadi menenangkan wanginya itu juga tahan lama sih Pokoknya ketagihan banget sih sama wanginya Dan kalau misalkan soal wangi Scarlett ini tuh selalu juara ya Gak ada yang gagal Next dari Scarlett whitening kopi edition ini tuh juga ada shower scrub Kemasannya ini tuh dia botol plastik transparan Dengan tutup lip top Kayak gini Warnanya coklat isinya ada 300 ml Untuk kandungan utamanya dia ada glutathione Kemudian juga ada vitamin E Dan juga ada hidrolisat kolagen Nah kalau misalkan dilihat dari segi kandungannya Produk ini tuh bisa untuk mencerahkan kulit Kemudian juga bikin kulit berasa lebih lembab dan juga sehat Nah shower scrubnya ini tuh teksturnya seperti shower gel Yang dilengkapi dengan bulir-bulir mikrobit yang halus Nah jadi shower gelnya ini tuh ketika dicampur dengan air Hasilnya busanya itu berasa kayak lembut di kulit Dan juga aromanya ini tuh seperti kayak roti kopi gitu Jadi aromanya ini tuh mirip sama body scrubnya ya Kalau misalkan dipakai secara bersamaan Wanginya ini jadi jauh lebih lama Dan juga lebih awet Nah jadi untuk cara pakenya aku suka pake shower scrubnya Ini tuh setelah pake body scrubnya ya Karena selain untuk aromanya yang senada Ini tuh juga bikin aroma kopinya itu lebih nempel di kulit sih Tapi juga karena emang komposisi keduanya itu Juga bisa bikin kulit itu jadi terlihat lebih sehat dan juga cerah Dan selain itu kulit aku juga jadi berasa kayak lebih lembab sih Bahkan sebelum pake body lotion ya Karena body scrub dan juga shower scrub varian kopi ini tuh juga dilengkapi dengan glutathione Kemudian juga niacinamide, vitamin E dan juga kojic acid Yang bantu untuk melembabkan Kemudian juga bisa mencerahkan dan juga menutrisi kulit Dan yang paling aku suka setelah habis mandi itu badan berasa kayak ringan sih Kayak fresh gitu Dan mood itu juga jadi balik lagi Apalagi kalau misalkan kita mandinya tuh habis beraktifitas seharian ya Aku jadi kayak ngerasa ketagihan untuk mandi sih Kulit itu jadi berasa kayak lebih lembab dan wanginya enak banget sih Dia itu juga wanginya tahan lama Untuk start terakhir dari rangkaian bodyguard scarlet ini tuh ada body lotion Dan menurut aku body lotion ini tuh yang paling pas banget sih Untuk nemenin yang versi edition coffee ini Dan menurut aku wanginya ini tuh terdebes sih dari body lotion yang pernah aku pakai Aromanya ini tuh bukan aroma kopi yang kuat ya Seperti body scrub dan juga shower scrubnya Jadi body lotion jolly ini tuh wanginya tuh mewah banget sih Disebut-sebut terinspirasi dari aroma parfum YSL black opium Kemasannya masih sama ya Dengan botol transparan dengan tutup pump putih Dilengkapi juga dengan septilock jadi aman banget ya Aku suka sih dengan kemasannya yang pump ini Karena selain higienis dia itu juga aman ya Untuk keluarin produknya gak khawatir akan kebanyakan Nah untuk lotionnya ini tuh lembut Cepat peresap pada saat diaplikasiin Jadi gak berasa lengket gitu di kulit Nah jadi setelah melewati proses exfoliasi dengan menggunakan body scrub dan juga shower scrub Kulit itu juga membuktikan nutrisi kembali ya Jadi aku gak pernah lupa untuk pakai lotionnya ini ke seluruh tubuh Dan setelah diaplikasiin di kulit itu berasa kayak lebih lembab Kenyal dan juga cerah Warna putihnya ini tuh juga bener-bener nyatu ya di kulit Jadi dia ini tuh ada efek tune upnya yang bikin mencerahkan sesaat setelah dipakai Nah tapi dia ini tuh masih sangat natural ya Kalau misalkan digunakan rutin efeknya juga cerahnya akan terlihat Jadi intinya sih kita itu harus rutin dan juga rajin ya pakainya Dan kalau bicara soal aroma ini tuh bener-bener deh Dia ini tuh aku suka banget emang wanginya Gak usah diraguin lagi Jadi si varian Jolie ini tuh berasa kayak pakai produk high-end sih Kalau misalkan di deskripsi ini ya Wanginya ini tuh kayak wanginya manis Kemudian juga lembut, seger dan kalem gitu Kalian bisa cobain sendiri deh Pokoknya pasti dijamin suka sama wanginya Enak banget wanginya Untuk kandungannya ini tuh juga gak jauh beda dari body scrub dan juga shower scrubnya ya Mengandung glutathione kemudian juga ada vitamin E, niacinamide dan juga kojic acid Yang bermanfaat untuk bantu mengembalikan kelembaban kulit tubuh Kemudian juga bisa mencerahkan dan juga menutrisi kulit So semua produk dari Scarlet Whitening ini tuh juga aman Bepom ya Bisa digunakan di semua jenis kulit Dan juga bisa dipakai untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui Nah buat temen-temen yang belum pernah nyobain serangkaian body care dari Scarlet ini Aku saranin untuk coba ya Aku saranin ini tuh emang bener-bener recommended sih Apalagi buat kalian yang pencinta kopi Kalian harus banget sih cobain ini Dan semua produk dari Scarlet Whitening ini tuh yang aku review Kalian bisa beli di official store-nya Scarlet ya Bisa di Shopee Harganya semuanya ini tuh Rp75.000 Untuk linknya supaya lebih mudah nanti pokoknya aku akan taruh linknya di bawah ya Kalian bisa langsung cek aja di sana Dan menurut aku ini tuh affordable banget sih Untuk produk lokal sebagus ini Dan so mungkin sekian aja ya sering-sering aku kali ini Semoga bisa bermanfaat dan kalian suka Dan kalau misalkan kalian punya saran atau something yang bisa aku bahas rebut di video Jangan lupa juga kalian bisa komen di bawah ini Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye